Klik plus, terus klik import gambar, terus itu pilih gambarnya, disarankan, klik batal, terus itu klik yang simpel tangan, klik menggambarnya yang disamping kurva bezier, pilih warnanya, mau warna apa. Lalu tambah layer, terus tinggal diatur aja, habis itu pilih yang ada simbol tangan, terus paksa pudar, panjang awal akhirnya dikurangin, terus ketebalannya ditambah. Habis itu tambah layer lagi, terus pilih simpel tangan, terus pilih yang kotak, terus pilih warna. Habis itu ditekan di ujung, terditarik, membentuk kotak, terus kaburkan warna layarnya, habis itu tambah layer. Terus klik simpel tangan, pilih warna yang lain, habis itu klik warna yang di bawah, pilih yang hitam, terus di klik. Habis itu klik yang simpel tangan, ganti warnanya lagi. Nah, ditekan, tarik, gitu. Kalau bisa dimatikan, pindah yang polyline, isinya di stopin, di garis. Habis itu cerahin sampai 100% lagi. Lanjut tambah layarnya. Terus, nyalain lagi isinya, pilih warna, terus tinggal di warnanya. Terus klik yang persegi, habis itu ganti warnanya. Nah, kita buat detailnya sedikit-sedikit, tekan tarik. Oh iya, itu dikecilin. Tekan tarik, tekan tarik. Habis itu, klik simpel tangan, terus pilih yang polyline, terus isinya dimatikan. Habis itu, tinggal di tarik-tarik. Sketch-annya dihapus aja, terus klik layar atas, terus klik gabungkan. Kemudian, klik tambah layar atas, terus pilih poliline, terus isinya dinyalain, warnanya. Nah, pilih, situ tinggal bikin rumputnya, kalau gitu. Nah, terus pilih rumput. Tinggal digabungin lagi deh. Kemudian pilih, kemudian pilih yang clone layer. Nah, jadi double layarnya. Lalu, klik yang tanda panah. Nah, kecilin, diatur aja. Terus, klik layar lagi, atur lagi. Nah, tinggal digabung deh. Oh iya, aku udah perbanyak nih. Terus, tinggal pilih ambil cat. Habis itu, warnanya diganti. Klik. Temboknya. Ganti lagi warnanya. Klik lagi temboknya. Dan seterusnya. Kalian juga bisa ganti warna pintunya kok. Caranya sama. Kemudian, kalian save aja. Jadi deh.